Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat subscriber subscriber UHG Banjar sabriker sabriker UHG Banjar maupun sabriker nya UKG Banjar kali ini saya akan berbagi kembali ini ya janji saya kemarin di video sebelumnya video sebelumnya tentang bagaimana supaya channel anda banyak pengunjungnya video anda banyak pengunjungnya juga karena banyak video yang dikunjungi lalu channelnya juga ramai dan sekarang kita akan khusus membahas tentang bagaimana setting video ketika kita upload video itu supaya video itu ramai pengunjung tak hanya mengandalkan subscriber kita yang tugas subscriber kita itu adalah untuk memancing video kita itu bisa direkomendasikan oleh YouTube gimana kalau mereka sudah setelah 48 jam tidak berkunjung lagi maka itu adalah tugas video anda sendiri yang akan memperkenalkan dirinya di dunia maya ya kalau hanya mengandalkan subscriber yang nonton berarti anda harus punya subscriber ratusan bahkan ribuan subscriber untuk bisa banyak pengunjung karena subscriber itu alaminya ya kalau kita punya 1000 subscriber itu yang nonton setelah kita upload video kita melalui notifikasi itu rata-rata itu hanya 10% dari subscriber kita tidak mungkin kalau kita punya subscriber 1000 begitu kita upload video langsung 1000 nonton video kita itu tidak logis ya karena tidak mungkin lah subscriber kita itu semuanya standby eh jangan nungguin kita ya karena mereka juga punya banyak pekerjaan mereka juga punya banyak channel-channel lain yang mau mereka tonton ya jadi tidak mungkin nah oleh sebab itu 10% dari subscriber kita itu kita harapkan untuk bisa nonton video kita itu dengan durasi yang sangat aman minimal ya kalau bisa maksimal selesai 26% dari tayangan video minimal ya eh 3 menit lebih begitu ya untuk meningkatkan retensi dari video kita itu supaya di kemungkinan berikutnya itu bisa ditonton terus oleh pengunjung unik yang lain dengan syarat kita sudah benar setting videonya oke bagaimana setting videonya sahabat-sahabat ini senior-senior sudah ngajarin saya loh ya dan seakan saya bagikan juga kepada sahabat-sahabat junior-junior saya teman-teman saya teman-teman baru saya yang baru bergabung di YouTube Bagaimana supaya videonya bisa eksis Oke ada satu video video saya yang tadi saya tayangkan di video sebelumnya ya yaitu tentang preenergi itu lama sekali saya bikin setelah saya upload memang ada banyak yang nonton sekitar 60 ya dan setelah itu sepi beberapa bulan Nah setelah tiga bulan ternyata naik down lagi karena kenapa ya karena settingan dari video itu waktu upload sudah betul kebetulan saya betul ya dan yang lain yang saya asal-asalan settingnya tidak ada yang laku padahal ramai-ramai padahal baga topiknya bagus-bagus padahal Oke hanya video yang saya setting sungguh-sungguh ini aja yang naik down pada sudah sampai down gitu ya habis subscribernya nonton 48 jam sudah sepi tapi ternyata satu bulan dua bulan naik penontonnya Oke ini saya saya tampilkan ya saya tampilkan dan langsung aja akan saya eh perlihatkan bagaimana settingannya Oke nah sahabat-sahabat ini salah satu dari video saya yang lama sekali dan ternyata 74 persen direkomendasikan oleh YouTube ini ada 3700 3,7 ribu penayangan ya 30 3007 kali ditonton sejak dipublikasikan 13 Agustus 2020 Bagaimana settingannya Oke ini dia terlihat kita harus belajar dari video kita sendiri untuk bisa membuat video kita yang lain sama seperti video ini yang pertama kita pilih topik yang pas untuk menempel di judul dan sekaligus di video sini Oke nanti saya ini sudah lama jadi video file nya disini sudah hilang nanti akan saya lihat di video terbaru saya Oke ya yang kedua setelah ini kita cari di pencarian YouTube atau di top body atau di alternatif pencarian atau di Google penelusuran mana yang paling banyak dicari orang lalu ini kita jadikan judul dan sekaligus ini adalah judul file yang saya offload jangan ada perbedaan Oke satu huruf pun jangan ada perbedaan ini untuk memancing YouTube itu merekomendasikan video kita yang kedua deskripsinya deskripsinya harus kita buat wajib kalau sahabat malas bikin deskripsi maka video sahabat tidak akan bisa direkomendasikan ya minimal deskripsi itu isinya ada judul kita yang kita ketik ulang selama tiga kali di sini ini dia ya minimal ada judul-judul miriplah dengan judul kita Nah kalimat-kalimat ini akan menjadi kunci rekomendasi dan pencarian di Google Nah jadi ada tiga paragraf misalnya nah di tiga paragraf itu kita buat judul yang sama kata-kata yang mirip-mirip dengan judul kita itu di sini Oke dah dah ya Nah berikutnya setelah ini kita buat di sini kita ulang-ulang beberapa dua kali bahkan di sini kita buat juga kata kunci tak ya Nah ini preenergi dari air nih Nah ini sekaligus nanti saya masukkan di tak tak itu kata kunci kalau orang mengetik kata itu maka akan mengarah ke video kita yang mengandung kata itu itu maksudnya misalnya preenergi orang ketik preenergi maka video kita itu akan masuk di pencarian mereka itu di daftar itu tergantung kita ranking berapa ya kalau kita ranking satu mungkin di atas kalau ranking terakhir kita mungkin di bawah Nah bagaimana untuk memperoleh ranking teratas itu saya masih belajar ilmunya nanti kalau saya dapat akan saya bagikan untuk mendapat ranking satu di pencarian YouTube atau di pencarian Google nah selesai deskripsi lalu top nail saya paling malas bikin top nail termasuk video ini tanpa top nail yang saya jadikan saya jadikan top nail hanya cuplikan dari video ini saja Oke harus ada top nail memang ada otomatis nih diberikan oleh YouTube tapi kita seharusnya bikin top nail sendiri yang di top nail itu ada kata-kata untuk memancing penonton supaya mengklik video kita boleh aja ya misalnya ah klik back klik bad gitu kan ada api di top nailnya hanya menganduh-anduh ternyata isinya biasa-biasa saja oke ya tapi kan ada judulnya yang sesuai dengan isi Nah jadi top nail itu untuk memancing untuk memancing emosi calon penonton kita setelah YouTube itu menampilkan video kita di beranda mereka mereka terpancing untuk membuka video kita itu tetapi saya malas bikin top nail jadinya channel saya agak sepi banget ya sepi banget gitu dan sahabat-sahabat jangan tiru saya saya banyak melihat beberapa beberapa teman-teman baru khususnya ini ya Bajakir Briwok nah Jakir Briwok nih ya sahabat-sahabat di dukung ya sabit Jakir Briwok nih sahabat baru saya ya ini rajin sekali bikin top nail yang sangat menarik dan saya yakin channelnya Zakir Briwok itu akan sangat sangat dahsyat nanti ya sangat dahsyat dan apalagi dia mau bergabung dengan sesama suhunya mancing topiknya itu tentang mancing kalau dia mau bergabung dengan suhu mancing misalnya dengan gondrong labanan dan bisa membujuk hatinya gondrong labanan untuk mempromosikan Zakir Briwok itu saya yakin itu dalam selama hanya waktu satu bulan aja pasti itu sudah ribuan subscriber yang diperolehnya kalau berhasil merayu sesama suhu mancing itu kan kalau dengan saya kan beda topik jadi saya hanya bisa mengarahkan ilmunya saja nah jadi kalau mau sukses kedepan itu channelnya harus fokus satu topik dan bisa mencari orang-orang yang bisa mengangkat Anda gitu kan nah kemudian setelah setting ingin top nail kita masukkan ke playlist yang sesuai kalau belum ada playlist yang sesuai dengan video kita kita bikin baru playlist baru kalau sudah ada tinggal cantreng dan masukkan minimal kita masukkan misalnya tiga playlist kalau kita mempunyai tiga playlist untuk satu video itu juga salah satu rekomendasi YouTube untuk bisa merekomendasikan video video kita karena judul ini akan masuk dalam pencarian di YouTube dan juga di pencarian Google dan ini tentunya akan menjadi peluang kita untuk ditemukannya video kita ibarat masang ikat kail itu dua tiga kail kita pasang Oke salah satunya mungkin nyangkut gitu ya termasuk tadi kan di deskripsi Oke nah kemudian setelah playlist kita pilih penonton ini sebab ini jelas ya ini jelas tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak Oke itu jelas sudah kalau sahabat setting ke atas ini videonya tidak bakalan laku apalagi batasan usai usianya ini dihidup dihidupkan itu menyusahkan penonton kalau saya itunya itu dihidupkan saya langsung exit aja malas buka ya ribut gitu ya Nah jadi jangan dihidupkan setting ini ini aja cukup Oke kemudian kita klik tampilkan lebih banyak Oke lebih banyak Oke ini sahabat bukanya di Chrome ya baik di handphone ataupun di laptop di komputer gunakan Chrome supaya sama apa tampilannya dengan apa yang saya buka ini dan kita lihat promosi berbayar saya kira untuk promosi berbayar ini tidak usah-usah ya kalau sahabat tidak dibayar orang kalau sahabat dibayar orang ya tinggal klik aja di sini misalnya ada indos gitu kan dibayar gitu kan nah sehingga nanti kalau sahabat sudah monetisasi maka YouTube akan mikir-mikir untuk masak iklan iklannya itu harus sesuai dengan yang membayar gitu kan dengan topik video Anda tidak sembarang pasang gitu ya jadi iklannya YouTube akan berpikir dua kali untuk memasang yang sesuai nah sehingga tidak merusak video Anda begitu kan yang dibayar oleh orang untuk bikin video itu jadi semakin mengangkat video Anda Oke yang sudah dibayar tadi gitu kan Nah ini yang paling penting karena kata-kata ini ketika diketik orang maka otomatis akan mengarah ke video kita tergantung ranking pencariannya nah ini ada tak saya ketik nama saya Waji Banjar jadi ketika orang ngetik Waji Banjar aja maka video saya ini juga akan berderet di bawahnya Oke video tentang preenergi ketika orang ketik preenergi misalnya maka video saya juga akan tampil entah di ranking berapa ranking 1 atau ranking 100 juga tidak tahu yang jelas ketika orang ketik preenergi maka salah satu video termasuk video saya ini akan tampil di sana kalau tidak banyak saingan mungkin video saya jadi nomor satu gitu ya Nah ini paling penting sahabat-sahabat di samping juga sahabat menyating kata kunci channelnya nah salah satu dari kata kunci channel itu harus ada di sini ya ini yang penting juga sama ketika sahabat upload video kan judulnya harus sama dengan judul video Anda dan judul file-nya nah ketika masang tak juga nih rahasianya baru saya tahu ya supaya channel kita tuh ramai dikunjungi orang baru saya saya tahu Nah jadi di di sini di deskripsi ini memang khusus ya tapi salah satu ini di salah satu tak ini kita masukkan kata kunci channel kita makanya di kata kunci channel itu kita itu bisa kita pasang sampai lebih 20-an ya 20-an nah jelakannya memang kalau sahabat bikin kontennya macam-macam ya disinilah kesulitannya maka sahabat itu harus bikin channel itu yang isinya itu konsisten gitu ya isinya itu topiknya mancing ya mancing aja jangan yang lain-lain apalagi mancing bahas politik itu tidak boleh itu akan kesulitan channelnya bisa-bisa di ya mati ya karena ketika upload video aja sudah sudah susah menyesuaikan antara kata kunci channelnya sendiri dengan tak di videonya nah minimal sini ada satu misalnya guru profesional nah saya ada tuh kan harus ada di sini salah satu di yang ada di sini harus ada menyantumkan kata kunci channel saya sendiri termasuk ini juga judul udah apa nama channel saya Wahji Banjar pun juga masuk di sini ini penting ternyata berpengaruh sekali saya baru tahu ya saya baru tahu Oke untuk depan akan sangat berpengaruh memang ketika di upload video itu hanya ya pengaruhnya ya dari subscriber kita yang nonton untuk untuk ngangkat video kita nah kemudian sertifikasi bahasa saya pilih bahasa Indonesia saya tidak bisa bahasa Inggris ya maunya sih saya orang Inggris yang nonton tapi bahasa Indonesia saya itu kadang-kadang takutnya salah ketika ditranslate oleh YouTube ke bahasa Inggris malah jadi rusak ya apa bahasanya jadi biar pilih bahasa Indonesia kalau sahabat bisa bahasa Inggris dan tahu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu bahasanya bagus apa tidak silahkan pilih bahasa Inggris dan penontonnya luar negeri apalagi penontonnya orang Amerika maka kalau sudah monetisasi nanti dolarnya sangat tinggi per seribunya bisa sampai dua dolar ya kalau kita di Indonesia tuh maksimal tuh ya satu dolar per seribu kali tayang video kita itu kalau kalau di Indonesia bahkan nih yang pre-energy ini ya pre-energy ini dolarnya kalau seribu kali tayang itu cuma 0,6 saja di Indonesia penontonnya padahal ini target saya ya luar negeri bahasa Inggris nah kemudian tanggal dan lokasi perakaman ini 12 Agustus 2020 sahabat isi sesuai dengan kapan bikin videonya ya ini juga akan menjadi rekomendasi YouTube untuk mengangkat video Anda apakah video baru apakah video lama nah lokasi video Anda ini ketika jadi map Google lokasi ada di mana ketikan aja misalnya deh saya kalau di LKP samu komputer karena saya membuatnya di sini sekaligus ya saya mempromosikan lembaga saya sekaligus juga nanti kalau ada orang yang klik LKP samu komputer di Google juga akan tampil video-video saya juga nah ini juga sama dengan mancing ya ini juga ada kemungkinan video Anda ditemukan melalui lokasi yang diketik orang karena ketika orang mengetik lokasi Anda misalnya saya bikin video di Mekah saya pilih Mekah gitu lokasinya Mekah di sini ya Nah ketika orang mengetik Mekah itu nanti akan bersederet situs akan keluar di sana termasuk video video saya juga akan tampil di sana entah ranking berapa yang jelas ada Oke ya sahabat coba klik aja di video saya yang ada LKP samu komputer yang biru itu nanti apa yang muncul sahabat bisa lihat Oke ya Hai dan ini lesensi lesensi ini kita pilih kreatif common Nah kalau kreatif common ini eh orang lain bisa kita masih meng-re-upload ya kalau lesensi YouTube itu kalau ada yang re-upload nanti akan kena CR dari kita klaim hak kita aja tapi tidak apa-apa hanya klaim aja akan tapi bisa bekerja sama kalau ada hubungan MOU dari email atau emailnya nah distribusi ini kita settingnya dimana saja ya dimana saja ini ada ada beberapa pilihan jadikan video ini hanya tersedia yang dimulitkan sejangan ya kita umumnya dimana aja Nah kemudian izinkan penyematan ini apa nah izinkan orang lain menyematkan video Anda ke situs mereka maksudnya ini kita bagikan di eksternal bisa kita bagi-bagikan orang lain membagikan kemanapun bisa Oke jadi izinkan saja ya ini juga kita izinkan cintang ini depawa aja nah kemudian kategori kategorinya kita pilih yang sesuai dengan video kita karena video saya tentang pria energi ini adalah sain dan teknologi ya saya pilih sain dan teknologi jangan memilih kategori yang tidak sesuai dengan video Anda kalau mancing hiburan atau apa itu hiburan ya Oke itu sesuaikan lah dengan kemana Anda mau mempromosikan video Anda Oke nah kemudian kita lanjutkan lagi komentar jangan sahabat sekali-kali mematikan komentar setidaknya kalau sahabat mau tahan komentar komentar yang berpotensi eh tidak sopan agar ditinjau boleh ini ya tapi kalau sahabat mematikan komentar itu kadang-kadang youtuber-youtuber pemula itu exit langsung kalau saya termasuk saya kalau ada video yang non-komentarnya non-aktif saya exit langsung aja karena saya tidak bisa tinggal ikan kejak gitu ya tidak bisa bersilaturahmi tak bisa mengeluarkan aspirasi saya tidak suka ya jadi saya exit itu ini sahabat-sahabat kalau mematikan komentar saya berkunjung padahal saya bio sudah separuh saya bawa komentar ternyata tidak aktif saya exit oke bahkan subscribe pun saya juga tidak ya untuk apalah mereka juga menutup diri mereka hanya minta agar video mereka itu mungkin ditonton iklannya aja tidak ada arti silaturahmi bagi mereka jadi mereka mematikan komentar Nah untuk sahabat jangan mematikan komentar setidaknya tahan yang berpotensi tidak sopan ini atau inginkan saja sebuah komentar supaya yang berkomentar tidak eh tidak terhalang ya mau terus ikin teruskan tapi ruginya kalau ada yang nyepam gitu ya Oh komen dengan link-link tertentu di video kita itu juga akan merusak retensi dari video kita jadi ya baiknya ya tahan komentar yang berpotensi tidak sopan ini aja itu akan lebih aman kalau ada yang mau nyepam video kita kan tidak bisa dia biasanya kasih link kasih kode kasih apa-apa lah ya tidak bisa kemarin baru saja tapi satu video saya disepam ya jadi saya tutup dulu videonya takutnya kena apa-apa kan jadi saya tutup videonya saya dispublik dulu nanti kalau sudah aman saya publik lagi kalau tidak aman ya tetap aja biar aja itu akibatnya karena saya tidak menyeting settingan saya seperti tadi ini saya biasa seperti ini settingannya ya Nah ini kan settingan saya seperti itu depannya seharusnya kalau mau aman sih pilih yang ini simpan Oke saya simpan punnya saya tidak apa-apa cuma berubah itu aja ya nah ini urutkan teratas maksudnya ketika orang berkomentar maka yang di awal itu yang paling atas itu adalah tontonan video yang paling durasinya paling lama atau yang mereka yang paling sering berkunjung ke channel kita maka ketika mereka berkomentar maka akan tampil di list paling atas di komentar video kita sahabat bisa aja merubah yang terbaru kalau dari yang terbaru maka yang terbaru jadinya yang paling atas di komentar video kita Oke kita lanjutkan sahabat ya Oke kita sampaikan 30 menit ya kalau bisa 30 menit 26% itu 10 menit sahabat kalau nonton video saya 10 menit itu video saya ini akan aman kalau sahabat nonton video saya cuma 3 menit video saya video saya video saya masih deg-degan gitu ya tapi saya yakin sahabat paling tidak nonton akan 10 menit gitu ya karena 26% itu yang akan direkomendasikan oleh YouTube kemudian lanjut lagi live chat kalau ini live chat tapi ini saya tidak ya Nah sudah settingannya itu yang wajib sahabat ketahui tadi yang penting sekali itu adalah file disini file disini harus sama dengan yang disini nanti saya tampilkan yang video berikutnya nah sahabat bisa ini di copy link ini di copy saya biasanya menampilkan disini nah nah ini tidak saya ubah biar aja nah sahabat kalau nya upload video jangan langsung dipublish nanti pilih yang tidak publik dulu nah nanti jadi setelah benar-benar video sahabat upload itu deskripsinya bagus judulnya pas dengan sama profile dan di pencarian sudah pas gitu ya sudah ditemukan orang di pencarian paling banyak dicari orang dan taknya juga sudah pas kemudian tidak ada pelanggaran atau kalau klaim hak cipta baru sahabat publik kalau ada CR kalau bisa sahabat kalau ada CR itu diperbaiki dulu ya kalau musiknya yang kena ganti dulu musiknya maunya jangan sampai mempublis video yang kena CR itu akan menyusahkan nanti sudah banyak-banyak yang nonton sudah banyak yang script di video itu pas mau monetisasi harus dihapus mau tidak mau harus diganti lagunya kalau lagunya yang kena kalau videonya ya hapus semua kan sayang nanti kan nah jadi untuk menghindari itu pastikan dulu videonya tidak kena klaim hak kita nanti setelah di upload kan sebelum di publik itu akan ada pemberitahuan gitu ya nanti akan diberitahukan bahkan nanti akan diancam gitu ya banget ini YouTube sendiri yang akan menghapus videonya kan sayang gitu ya teman sudah banyak yang komen malah dihapus videonya jadi jangan langsung di publik ini penting ini penting Oke pembatasan tidak ada karena ini video saya sudah berhasil dan kemudian ada subtitle subtitle ini adalah tag naskah ketika kita berbicara nanti YouTube akan membuatkan subtitle nya yang keluar di tag kita ini di bawah video kita ini saya biasa tidak aktifkan karena saya malas ngetik dan semalam malas mengedit apa yang dibuatkan oleh YouTube dan yang penting kalian isi juga ini nih layar akhir layar akhir ini untuk mempromosikan video kita yang lain di sini dan juga untuk subscribe jadi di akhir video klik ini langsung subscribe gitu kan jadi kalau lupa subscribe tinggal klik ini langsung subscribe mereka penonton kita kalau mereka nonton sampai akhir kalau tidak ya tidak sampai sini oke nah ini setting aja semuanya ya sahabat klik kalaunya playlist klik dan pilih playlistnya dulu selesaikan kalau tidak selesai tidak akan bisa nyimpan gitu ya nah jadi pilih ininya atau sahabat mau ganti video juga boleh apapun boleh disini ini sahabat yang menentukan kalau sudah berhasil nanti bisa klik simpan oke kita letalkan perubahan kartu nah kartu ini sahabat bisa menampilkan di video sahabat ini di awal video itu mau tampil apa seperti ini ketika orang klik ini nanti akan keluar channel lain kalau sahabat memasukkan channel lain atau video lain mau merekomendasikan ke video sahabat yang mana juga bisa dipilih disini aja oke tambah kartu nah sahabat bisa pilih masukkan kartu video sahabat playlist juga bisa channel juga bisa link pun juga bisa sahabat masukkan disini mau link apa saja bisa oke ya Nah disini ini nanti munculnya penonton akan mengklik kalau penasaran ini kan ada tulisan nanti penonton yang penasaran akan mengklik dan mengarah ke kartu kita itu kemana kita mengarahkannya oke sahabat-sahabat hampir 30 menit sudah eh oke kita hapus perubahan saya tadi janji memperlihatkan yang terakhir nah ini judul judul konten sesuai dengan judul dari ini ya sahabat-sahabat dan saya setting ini seperti ini berharap sama dengan video lain yang direkomendasikan oleh YouTube nantinya video ini kita lihat ini dia deskripsinya sudah saya buat seperti yang saya jelaskan tadi tampilkan lebih banyak nah ini dia taknya tak perlu banyak-banyak sesuai dengan visi video dan sesuai dengan nama di channel saya minimal satu ada tempat masuk ya misalnya saya ngetik Wahji Banjar di keyword kata kunci channel saya disini saya masukkan ya Wahji Banjar kan sudah selamat begitu ya Nah kemudian nih bahasanya juga sudah science dan teknologi karena tentang science dan teknologi elektronik eh kartu juga sudah saya isi air-air sudah saya isi subtitle saya tidak ya bales kasih subtitle nanti bahasanya disini keluar macam-macam di video saya nah oke ya Nah setelah itu ya udah sahabat ya jadi sahabat bisa langsung upload video dengan klik di sini nih Nali ikuti aja isiannya sesuai dengan arahan saya tadi oke ya Nah dan kalau klik ini coba kita klik Oke saya akan upload video saya yang tadi ya saya kalau upload saya contohkan langsung nih jadi kita klik buat klik buat upload video nah kita pilih video oke kita pilih video ini saya ini saya kebawakan dulu Oke kita lihat mana videonya kok tidak ada video saya tadi ya ini ada dia cara supaya video kita banyak yang nonton rahasia untuk sahabat pemula Oke judulnya akan saya copy paste supaya persis sama dengan judul ini Oke nanti kalau saya ada kesalahan huruf disini akan saya perbaharui saya hapus dulu makanya tidak langsung saya publis kita buka videonya setelah kita kontrol C oke open open ya langsung sini kita paste nah jadi antara judul dengan judul file nama file disini persis sama oke setelah itu kita isi deskripsi setidaknya disini kita ketik yang sama judul tadi beberapa kali oke oke nah disini kita ketik lagi misalnya untuk membuat nah di tak ini kita ketik oke kita perlu tak tambahan maka kita perlu pencarian disini nih ya nah ini saya tidak aktif jadi saya nanti tambahkan belakangan saja ya saya ditambahkan belakangan untuk sementara mana tadi nah ini misalnya tagnya nah misalnya itu atau apa ya tadi lupa ya nah terus ya oke mana tadi uploadnya tadi mana tadi ya lupa nih posisinya dimana tadi nah ini lupa nah ini eh tak ya nah anggap lah ini saya buat dulu nanti saya edit sebelum dipublis nah tutorial kita isi langsung boleh playlistnya kita isi tutorial tentang YouTube tutorialnya klik siku selesai habis itu ini sudah tidak dibentuk anak-anak membatasan usia tidak saya hidupkan oke kita langsung ini jangan dicontreng dan saya bukan mengindos ya nah ini default default dari tak saya nanti akan saya ganti misalnya dengan ini saya ganti aja ini saya hapus saya alih dengan yang sesuai dengan video yang akan saya upload oke ini tanggal pembuatannya hari ini lokasi pembuatan ada karena saya di LKP Sam Computer nah saya klik seperti ini LKP Sam Computer nah kemudian ini bisa diubah jadi kreatif orang lain tak bisa mengkopi karena channel saya pun juga yang lain yang satunya juga tidak bisa kalau sudah seperti ini oke kita blog dan orang oke karena ini tentang YouTube tutorial ya blog dan orang saja nah izinkan semua komentar saya pilih yang ini seperti ada yang nyepam kayak kemarin nah sudah ya tampilkan suka sudah teratas oke ini sudah selesai ini sudah selesai mau tinggal di sini di atas tidak bisa ya nah saya setting monetisasi untuk monetisasi bagi yang sudah monetisasi ternyata ya kalau yang belum ya tidak ada menu ini ditawarkan nah kita aktifkan selesai nanti kalau ada CR itunya akan otomatis akan ditahan dibatasi nah ini baru 1% udah kita lanjutkan yang lain berikutnya elemen video tidak ada karena belum selesai mengupload nah ini tidak publik dulu jangan di publik dulu sahabat jangan di publik dulu oke simpan udah kita tunggu selesai upload nanti kita edit lagi yang penting judul tadi sudah tidak bisa di edit karena sudah file nama file sudah masuk di sini yang lainnya masih bisa di edit judul tak akan bisa lagi di edit kalau saya salah maka harus saya hapus re-upload saya hapus dulu videonya baru upload ulang gitu ya jika ingin memanfaatkan kesamaan judul dan nama file ini agar video kita direkomendasikan di YouTube tapi jika mengabaikan itu menggunakan yang lain silahkan sembarangan aja ya oke kita kan semaksimal mungkin untuk bisa direkomendasikan jadi semua lompang itu harus kita pasangi umpan gitu ya semua pancing harus kita pasang percuma kan punya pancing banyak tapi tidak dipasangi nah sahabat-sahabat sampai disini dulu apa yang bisa saya bagikan ya mudah-mudahan oke mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat semua apa yang saya bagikan kali ini selama 30 menit tutorial yang saya sampaikan mudah-mudahan yang nonton bisa mencapai 26% dari durasi saya artinya minimal 10 menit lah ya mas syukur-syukur adalah 10 menit kalau hanya 3 menit ya aman tapi yang di bawah 3 menit tontonnya itu merusak retensi video saya dan video saya tidak akan direkomendasikan oleh YouTube kalau sahabat-sahabat klik buka pergi klik buka pergi ada yang curang seperti itu sampai selesai nanti sahabat juga yang akan karena karamanya ya jadi-hidup ini adalah matematika walaupun tidak seperti matematika sahabat menyatuhkan teman lain sahabat menyatuhkan saya nanti juga sahabat akan dibalukan oleh orang lain bukan saya yang membalas tapi orang lain yang akan membalas oke sahabat berbuat baik kepada saya saya berbuat baik kepada sahabat maka yang membalas bukan sahabat dan bukan saya tapi orang lain yang akan membalas Itu adalah rumus hidup Seperti matematika Walaupun tidak seperti matematika Sekecil apapun yang kita perbuat Maka hasilnya akan kita peroleh Sebesar apapun yang kita perbuat Juga kita sendiri yang memetiknya Oke ya Nah jadi siapa yang menanam Akan menuai hasilnya Terima kasih Dukung terus UHJ Banjar Dukung terus UHJ Banjar Subscribe yang belum Yang sudah subscribe Terus setia bersama kami Semoga menjadi berkah silaturahmi Yang Bersedia untuk men-share ke teman-teman Silahkan bagikan video ini Tidak apa-apa Walaupun melalui link juga tidak apa-apa ya Dan mudah-mudahan Sahabat yang nonton balik itu menjadi manfaat Dan Anda juga mendapatkan Pahala dari amal jariah Kita niat untuk berbagi ilmu Kepada sesama Niat silaturahmi Inna ma'amaluk bin niat Sejujurnya segala amal itu adalah Karena niat baik kita Nah dengan begitu Maka kita akan mendapatkan Keridan dari Allah SWT Di samping di dunia Kita juga umpar oleh Kesaksesan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih